Intro Memperingati hari jadi Tentara Nasional Indonesia yang ke-71, Kodam 9 Udayana menggelar kegiatan sehari bersama TNI. Dan Netbali mengajak Anda untuk melihat kegiatan prajurit TNI dari Yonif 900 Rider bersama ratusan siswa di Bali selama sehari penuh. Sehati adalah program yang dilaksanakan oleh Kodam 9 Udayana. Kodam 9 Udayana merupakan kepanjangan dari sehari bersama TNI. Dalam kegiatan ini kami mengajak adik-adik siswa SLA, sekolah lanjutan atas SMA dan SMK, untuk hadir bersama kami di Satuan TNI selama kurang lebih 1x2 jam mengikuti berbagai kegiatan TNI. Di samping juga ada selipan-selipan pembekalan-pembekalan maupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya fun, mendidik, dan mengembangkan kreativitas. Keras serangnya disiplin, setelah itu berwibawa tentunya, terus sangat menghargai waktu. Keras, keras, disiplin, dan sikap. Itu sudah takut sebenarnya waktu pertama, eh gimana ya, soalnya ini kan dihentikan tentara, itu pasti keras kan gitu. Belum-belum tahu sepasti soalnya gitu. Waktu itu bangun pagi itu Tumen ada neriakin kayak itu, eh cepat-cepat bangun. Dan kita kaget langsung cepat-cepat bangun dan langsung mengikuti kegiatan tuh. Kalau di rumah saya kurang terbiasa seperti itu, biasanya. Kalau bawa bangun pagi itu pakai alarm musik biasanya. Nggak, nggak diterakin kayak tadi pagi. Nggak, nggak. Soalnya disini kan, eh gimana ya, kaget. Bangun, udah langsung. Kalau di rumah itu kan santai lah, masih bisa pegang HP. Kalau di sini, ya sudah nggak bisa lagi. Belum ke senam, senam disini kan, dicontohnya itu. Kita itu kan bisa lah mengenal lebih banyak senam. Senam tentara itu benar-benar bisa membuat badan kita baik lah kan. Tadi baru bangun itu kan mengantuk lah, setelah senam langsung bugal lah. Itu kan kita makan, dikasih kesempatan dulu kita mandi. Tapi saya nggak mandi lagi soalnya kasudah tadinya. Kebanyakan teman-teman juga nggak mandi soalnya kamar mandi penuh. Akhirnya kan kita langsung ke sini, ke tempat makan. Dan akhirnya kita makan bersama dan seperti bebek kita. Berjejar, rapi harus gitu. Bedanya apa kalau makan ini, bedanya apa kalau makan misalnya kamu di rumah? Kalau di rumah itu ya gimana ya, kita itu tidak teratur. Kalau di sini kan teratur makanya juga dihitung pakai waktu dan kecepatan gitu. Pokoknya antre juga kesabaran, dibutuhkan gitu. Waktu PBB itu, apalagi di Singaraja itu panas. Dari waktu PBB setengah 11 sampai jam 12. Waktu itu benar-benar kondisi panas dan disuruh baris-baris itu rasanya capek banget. Tapi kita harus tetap ngikutin kegiatan ini cuma sehari loh masa mau ngelewatin ini. Panas banget. Kaki, kakinya aduh udah panas banget. Soalnya kan tadi kemain di lapangan basket itu kan aduh panas banget kakinya. Kaki panas. Lalu panas dari atas juga. Pokoknya campur aduk tapi pelatihnya ngerti. Konsentrasi, konsentrasi. Kita beri hukuman itu hanya untuk menegur. Pada intinya kita hanya menegur, memperingatkan kepada siswa-siswi tersebut. Gimana disiplina seorang atau TNI tersebut. Jadi apabila kita melaksanakan pelanggaran, yaitu contoh kecilnya kita ditindak seperti itu. Ya itu salah satunya itu push up itu bukan kita untuk menindak atau menyakiti siswa-siswi tersebut. Ya disana kita ambil sisi positifnya saja. Itu kan untuk kebaikan atau untuk kesehatan mereka juga itu. Push up itu. Saya mengikuti ada namanya Spader Web, Water Racing, Jalan di atas udara, sama menyalurkan bola dari pipa. Menurut saya yang paling berat itu water race. Soalnya kenapa? Kita tuh bawa air, bawa ke belakang, ke teman kita yang di belakang. Nggak melihat. Kita tuh harus kekompakan kita tuh diuji di sana. Nah, kalau misalnya sedikit salah saja kita menuangin airnya itu pasti kita bakal basah. Tadi kan gini kan harus udah gimana ya. Tadi dipegang-pegangin. Yang pertama itu kan dipegang-pegangin lubang-lubangnya itu. Terus kan ada dua orang yang masukkan air, bolongnya udah di sana. Langsung kan kita tutup lubang-lubangnya itu. Langsung diisi air. Diisi air, ternyata kelompok saya yang menang. Ternyata di sana butuh gini juga kekuatan tangan untuk airnya itu dan kerjasama. Tapi tadi salah, nanti langsung lepas basah tadi semuanya. Muncur hatinya, tapi menang langsung. Malah semakin menghargai profesi seorang prajurit. Soalnya kan jadi tahu kita ternyata begini, terkerasnya juga. Ini kan baru belum lah semuanya. Ini baru sebagian kecil dari kegiatan TNI ini. Soalnya kan TNI ini disiplin. Disiplinnya ini dah diutamakan. Sangat-sangat diutamakan dan kerjasama. Itu yang harus saya... Mungkin orang masyarakat yang awam jadi melihat tentara itu mungkin keras atau kejam. Sesungguhnya itu sebenarnya tidak... Kalau menurut saya itu mungkin pandangan dari orang-orang itu berbeda mungkin. Jadi kalau menurut saya itu hanya biasa-biasa saja. Saya sangat berterima kasih kepada penyelenggara ini dan terutamanya TNI yang telah bersedia melatih kami dan membimbing kami supaya menjadi lebih baik. Sudah selesai kan nontonnya? Nah jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih telah menonton!